Intro Sahabat kece, ganda putra Indonesia yang juga juara bertahan All England, Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri, mendapat latihan ekstra keras sepekan menjelang kejuaraan tertua di dunia itu. Dalam latihan di pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, ganda putra yang performanya sedang menurun selepas All England 2022 itu ditempa habis-habisan. Mereka berlatih sangat keras dengan durasi lama. Saat ganda putra lainnya sudah selesai berlatih, keduanya masih diminta menjalani latihan pertandingan dengan rekan lainnya, bahkan bukan melawan dua orang, melainkan tiga orang sekaligus. Ketiga lawan latihan Bagas Fikri adalah Putra Erbiansyah, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erik Yosya Koperambitan, Bagas Fikri menjalani sesi latihan bertahan dengan intensitas tinggi. Hah, capek banget. Teriak Fikri dalam satu kesempatan setelah sesi latihan tanding usai. Kendati masih diselimuti lelah. Tak sampai lima menit, setelah berganti kaos, Bagas Fikri kembali berlatih tanding. Sama seperti sebelumnya, sesi ini dilahap dengan semangat juang tinggi. Fokusnya dari segi teknik, karena kalau kita tekniknya nggak bagus, hasilnya bisa nggak bagus juga. Ketabaga selepas latihan yang mengurah stamina, pada selesai 7 Maret pagi tersebut. Persiapan selama ini, setelah beres pertandingan, latihan, ada pertandingan, latihan. Persiapannya semua sudah mulai diperbaiki dari segi tekniknya, fisiknya, mentalnya, semua sudah diperbaiki. Cuma memang hasilnya dipertandingan nanti. Sementara itu, asisten pelatih ganda putra Aryano Miranat, menyebut performa Bagas Fikri menurun karena motivasi dan fokus yang menurun. Kedua hal ini yang kini jadi menu latihan keduanya. Bagas Fikri memang punya tugas untuk mempertahankan gelar. Ya, mudah-mudahan mereka bisa konsisten. Karena selama ini kan, setelah juara menurun, kemarin sudah dimotivasi juga. Kalau bisa, coba dikembalikan lagi All Englandnya, jangan sampai kehilangan poin banyak, kata Aryano. Iya, sektor ganda putra sendiri, menurunkan wakil terbanyak di All England 2023, di mana Indonesia meloloskan 6 wakilnya. Ada unggulan pertama Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, yang akan menghadapi pasangan Korea Kang Min Hyuk dan Seo Seongjai. Sementara Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana sendiri akan menghadapi pasangan Korea lainnya, Kim Gijung dan Kim Saran. Empat wakil lainnya, pada babak pertama, adalah Laga Derby antara unggulan ketiga, Muhammad Asan dan Hendra Setiawan, yang akan menghadapi pasangan Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Eric Yoseyako Pramitan, kemudian Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Langsung akan bertemu dengan unggulan 6 asal India, Satvik, Syiraj, Rangki, Reddy, dan Cirak Seti. Sementara Leo Roli, Karnando, dan Daniel Martin, akan menghadapi unggulan 2 dari Malaysia, Aronsia, dan Soho Yik. Selamat menikmati. Sementara FM